Halo guys, kembali lagi bersama aku Samuel Jadi pada video kali ini ya guys ya Aku akan membahas tips rahasia bermain Brody guys ya Jadi disini seperti biasa akan aku bahas mulai dari tips itemnya dulu guys Jadi disini kita akan belajar itemnya dan kenapa kita harus pake item itu guys ya Jadi Brody ini kalian, nah seperti biasa ya Aku asumsikan kalian disini adalah para user Brody yang udah jago-jago guys ya Jadi kalian para user Brody yang udah jago yang udah bisa main Brody lah guys ya Dan kalian tuh mencari tips rahasia lainnya Makanya kalian ke video ini guys ya Jadi kalian udah bukan pemula yang main Brody guys Jadi langsung aja satset-satset aja guys ya Jadi kalian udah tau lah cara main Brody segala macem ya guys ya Dia tuh hero yang lambat kalo nge-hit ya Tapi sekali nge-hit tuh sakit banget guys Nah, kayaknya tuh lambat banget Nah, dan bisa jarak jauh ya Nah, makanya dia tuh wajib belinya kalo sepatunya ya Sepatunya kalian terserahkan mau sepatu armor atau sepatu tranquil ya Ah, tranquil top boots ya guys ya Tapi kalian jangan beli swift boots atau magic shoes guys ya Atau yang lain ya Jadi dua ini aja karena apa Karena di awal aku akan jelaskan bahwa Brody ini Tidak mempunyai skill pertahanan yang bagus guys Jadi dia tuh butuh item-item defense Nanti ya, akan kita jelaskan lebih lanjut Makanya sepatunya pun defense Antara kalo misalnya banyak magic atau banyak CC Kalian pake top boots Kalo banyak physical attack, physical damage Kalian bisa pake warrior boots Oke, untuk item kedua ini wajib-wajib banget kalian beli BOD guys Ya, kenapa? Karena Brody itu sekali hitnya udah pelan Ya, pelan Kalo kalian gak sakit itu bakalan rugi guys Itu alasan pertama Jadi udah pelan Kalo kalian gak sakit, ya rugi Jadi kalian wajib beli item yang dengan physical damage terbesar ya Yaitu BOD Dan BOD juga berguna buat nanti ultinya guys ya Nah, kalo kalian beli BOD bakalan lebih worth it untuk ultinya guys Nah, bakalan ngaruh di ultinya Karena ultinya tuh DPS ya Jajat-jajat 3x-4x gitu Kalo semakin banyak physical attack kalian Itu bakalan lebih sakit Jadi BOD itu item wajib pertama guys ya Walaupun kalian posisi kalah pun Aku sarankan kalian beli BOD Ya, untuk posisi kalah, posisi menang Nanti akan kita bahas ya Lalu untuk item kedua disini Biasanya aku beli pistol Gunanya apa? Karena kalo musuh Lamprody pasti dia langsung beli Anti-Qui-Rash guys Ya, Anti-Qui-Rash yang ini Kalo musuh Lamprody pasti langsung beli ini Makanya kalian langsung bisa beli pistol Ini bakalan OP banget Brody kalian Tidak bisa dihentikan guys ya Apalagi nanti kalian-kalian langsung beli ini guys Habis pistol Terus kalian DHS Nah, udah guys ya Eh, sorry DHS ini guys ya Nah Pistol, DHS, BOD Udah guys ya Kalian jangan, nah ini guys ya Kesalahan user Brody Biasanya dia tuh beli Endless kek Beli Endless Beli Heptasis Beli Hunter Strike Itu gak usah guys Kalo menurut aku Langsung aja 3 item ini Sisanya item defense guys ya Nah, kalian bisa beli item ini Atau Athena gitu guys Pokoknya sisanya item defense Jadi bener-bener item demiknya cuma 3 item ini Ya, kenapa gak boleh nambah item demik lagi Ya, sebenernya gak apa-apa Tapi menurutku jangan Karena Itu guys Ya, seperti yang aku bilang tadi Brody tuh butuh defense banget Dia tuh demiknya sakit OP banget kalo di war Tapi dia tuh bakal diincer guys Karena dia tuh gak punya skill kabur yang sangat berarti guys Palingkan cuma Skill 2 Lalu dia dapet move of speed gitu doang guys ya Tidak punya skill kabur yang bener-bener berarti Makanya kalo udah 3 item ini Udah stop guys Kalian beli item defense ya Ini kalo posisi menang guys Urutannya kayak gini guys ya DOD, pistol, DAS, baru item defense Kalo kalian Posisi seimbang ya Posisi seimbang biasanya aku Malefic Roar Lalu langsung item defense dulu ya Biasanya aku brute force sih Brute force Terus kalo udah aman sih DAS ya Baru ini ya Gitu guys Kalo posisi seimbang Tapi kalian musuhnya kayak 1-1 Clean yang butuh kalian Buy 1-1 Kalian merasa butuh WON guys Kalian langsung habis BOD Langsung WON dulu Ya WON dulu Lalu beli pistol Ya Beli pistol Terus baru gitu Baru item defense Segala macem guys ya Intinya itu guys WON juga boleh Ya Jadi kalian kalo udah WON Ya gitu guys ya WON itu kalian Langsung aja Apa DAS Jadi kalian WON ini Anggep aja sebagai item defense guys Gak perlu banyak-banyak Nah kayak gini guys ya Kecuali WON Kalian bisa 4 item damage Istilahnya guys ya Item defensenya diganti dengan WON Kalo misalnya musuhnya Banyak physical Ya kayak Dairoth One-one yang ngeselin-ngeselin Itu guys Nah kalian bisa kayak gini Ya Terus kalo kalian misalnya musuhnya Gak Apa tanknya cuma 1 guys Jadi kalo misalnya musuhnya Cuma Baxia doang gitu tanknya ya Sisanya tuh kayak XP-nya tuh yang umpuk-umpuk Kayak Dairoth tuh kan umpuk ya Termasuk Tapi ya kalo dia beli item defense Lumain keras guys ya Itu kalian Gak usah beli DAS Gak apa-apa guys Ya Apalagi musuhnya tipe-tipe nabrak Kayak link Ya musuhnya link One-one Terus XP-nya kayak Benedetta gitu guys ya Yang nabrak-nabrak Itu kalian gak perlu beli DAS Karena ya tanknya cuma dikit Mereka lebih OP nabraknya guys Jadi kalian beli aja Item-item defense Kayak WON Lalu kalian campurin dengan Antigipiras Ini kalo musuhnya Banyak assassin guys ya Gitu guys Aku mungkin jelasinnya terlalu cepat Kalo kalian mau Lebih lambat lagi Kalian bisa slow down Di Youtubenya Atau kalian bisa ulangi lagi videonya guys Jadi kayak gitu guys Intinya tuh BOD dulu tuh udah pasti Ya Pistol tuh jebolin tank Kalo masih kurang Dijebolin Kalian bisa beli DAS Ya Tapi biasanya guys ya Karena sekarang lagi Meta MM Ya Second itemku udah pasti Udah pasti WON Kebanyakan ya Kalo musuhnya kayak Batrix Sama kalo kalian Meta MM itu Kalian bener-bener By one guys By one ataupun Digang bahkan ya Digang sama core musuh Jadi lebih banyak Stay di lane Jadi bisa WON dulu Habis BOD guys ya Itu guys Untuk item-itemnya Kayak gitu Atau kalo kalian Posisi kalah banget guys Udah Hoopless gitu guys Udah ditabrak-tabrak Segala macem Kalian habis BOD Bisa beli Immortal langsung Lalu belakangnya Kalian bisa menyesuaikan Mode damage atau defense Sesuai dengan Situasi team dan Kondisi team sekarang Oke Jadi gitu guys Untuk item-item Brody Ini kayak gitu guys ya Beli item-item burst aja Kayak BOD Kalian jangan beli Itu guys Jangan beli endless Pokoknya guys ya Gak guna banget Pokoknya gak guna Tetep sakit Tapi kayak buang slot gitu guys Mending kalian slotnya Itu bener-bener ya Bener-bener Item damage-nya Slotnya tuh buat ini Percaya gue guys Nah Tiga item ini guys Itu bakalan jebol Semuanya guys ya Jebol Jebol-jebolnya guys Jadi OP banget Untuk tiga item ini Sisanya item defense Oke Buat kalian masih bingung Bisa ulang lagi videonya ya Karena aku tadi jelasin Banyak banget Tentang itemnya Brody Oke Jadi untuk itemnya Kayak gitu aja Sekarang aku mau jelaskan Tips untuk Ini guys Lening Ya Leningnya Jadi ada tiga tips disini Untuk tips pertama Kalian mungkin udah sadar semua Udah paham semua ya Kalau main Brody Itu kalian harus nyicil musuhnya Pake skill 1 Dan kalian kenain minion dulu Di depannya Karena skill 1 nya akan tembus Kalau akan yang paling belakang Dapet stack 3 Ya kan Udah tau lah ya Tapi kalau musuhnya jago Musuh kalau landing sama Brody Gak mungkin ada di belakang minion Biasanya dia di kiri Atau di kanan gitu guys ya Sambil farming Supaya gak kena stack skill 1 nya Nah untuk menghadapi musuh yang lu main pinter ini Kalian bisa Untuk level 1 Atau sering-sering Kalian tuh sembunyi di bus Sembunyi di bus Kalau misalnya Terus kalian arahin Kalau bener-bener musuhnya Lagi lengah Atau lagi di belakang minion Kalian bisa tembakin Terus Tapi kalau musuhnya Lebih pintar lagi Jadi ini tips ketiganya Lebih pintar lagi guys Jadi kayak bener-bener Walaupun Kalau misalnya Brody nya Gak keliatan di land Dia gak berani di belakang minion Gitu guys ya Tapi memang susah sih Karena kalian Kalau gak keliatan Brody nya Ya kalian bingung Kalian mau di kiri atau di kanan Contohnya Musuhnya lagi di kiri nih Tapi ternyata Brody nya Ada di kiri juga Ceros kena kan Apa musuhnya Ngira kalian ada di sini Kalian ada di bus kanan Tapi ternyata kalian di bus kiri Terus dia berdiri di sini Jadi serba salah Jadi memang untuk tips kedua ini Bagus banget Kalian harus semuanya Semuanya di bus Membingungkan musuhnya guys Kalau bener-bener musuhnya Lengah ada di sana Baru kalian Tros Gitu guys ya Gitu guys Untuk tips kedua nya Untuk tips ketiganya guys Ya ini untuk Tati ya Untuk musuh yang bener-bener Jago Yang bener-bener Lasit doang Lasit doang Dan dia gak mau Berdiri di belakang minion Itu kalian tetap bisa cicil Caranya adalah Mungkin kebanyakan user Brody Yang udah jago-jago Udah tau ya Jadi aku kasih cara ya Nah Misalnya musuhnya adalah Lay-laying ini ya Lay-laying sendirian itu Caranya adalah Kalian Klik Basic attack nya Nah Ada lingkarannya tuh ya Kalian Teken aja Kalian teken aja Nah Waktu udah sampe disitu Kalian sambil arahin guys Jadi Kalau kalian yang gak tau Basic attack tuh bisa diarahin Nah Gak cuma basic attack ya Skill juga bisa diarahin Jadi contoh nih skill ya Nah Oh sorry Kalau skill ini memang bisa Nah Skill yang kayak gini tuh Bisa diarahin guys Jadi kalian gak asal teken gitu guys Nah kayak gini Asal teken gitu ya Set Nah asal teken gitu jangan Skill tuh bisa diarahin guys Ya buat kalian yang belum tau ya Nah Bisa diarahin Jadi ada 3 orang gini Kalian bisa Arahin Nah Mau yang kedua Atau yang ketiga Sama seperti basic attack guys Kalian bisa arahin kayak gini ya Nah Contoh ini adalah 3 ini adalah minion 3 lay-lay ini adalah minion Dan yang ini hero Nah Caranya jilnya adalah Kalian teken Lalu kalian arahin Ketika udah sampe cangkauan kalian Segini ya berarti ya Nah Segini di ujung gak apa-apa guys Sampai cangkauan kalian Kalian nyerangnya sampe mundur Set Nah Gitu guys Itu ya guys ya Jadi cara Jadi aku coba ulangi Set Langsung mundur Lagi Majuin Set Mundur Itu bagusnya Brody GG nya Brody kayak gitu Nah Karena dia nyerangnya lama Dia bisa memberikan damage Walaupun udah mundur Nah itu guys ya Cara itu kalau lawan Batrix Clean Kalau kalian jago guys Itu mereka gak bisa damage kalian guys Mau damage pun susah gitu guys Kalau clean pun Palingan kena pasifnya doang Skill 1 nya gak kena Jadi kalian maju Seolah-olah mau deketin clean ya Clean nya pasti udah siap skill 1 tuh Nah Kalian udah deket Nah langsung aja Sorry gak diarahin tuh Nah deketin Set Langsung mundur Nah itu skill 1 nya clean gak kena guys Palingan dia cuma kena pasifnya Ya Atau bahkan pasifnya gak kena Apalagi Batrix guys Kalau Batrix gak ngeslide Itu gak bakal bisa damage kalian Jadi caranya kayak gitu guys ya Kalian Tekan pasif ke tag Terus arahin ya Ke clean atau Batrix musuh Nah serang mundur Serang mundur gitu guys Itu untuk cara mencicil orang yang Takut-takut Yang gak berani di belakang minion Yang tadi ya pokoknya guys ya Itu guys Itu tipsnya guys ya Jadi semoga bisa membantu kalian Ya Oke Untuk tips terakhirnya disini guys ya Aku akan hapus dulu Nah disini aku akan kasih damage bot Mana damage bot Nah Oke Tips terakhirnya adalah Yang paling meresahkan Ada kalau kalian melawan Hero-hero Maxman ya Ini kan kita bahas landing ya Ini bahas landing aja Hero-hero Maxman yang memakai purify Karena kelemahan Brody adalah purify guys ya Kenapa ya Kalian pasti udah tau semua Aku jelasin salah singkat ya Maksudnya Brody kan main stack ya Main stack Kalau misalnya Di purify itu stacknya hilang Jadi kalau kalian mau ulti Nah ulti keliatan Nah stack 3 terus makin sakit Tapi kalau kalian ulti Terus Apa musuhnya purify duluan Jadi ultinya cuma satu doang Nah gak sakit Gitu guys ya Nah Yang paling meresahkan itu Apalagi kalian melawan 1-1 Wah udah Kalah banget guys Jadi 1-1 tuh di kontor Brody banget Kecuali ada triknya Ya Yaudah Langsung aja kita bahas Untuk melawan hero-hero purify Ada 2 Ada 2 gambling guys Jadi bener-bener susah ya Memang bener ya Tapi ada 2 gambling 2 acara yang gambling guys Menurutku guys Gambling tuh kayak Nothing to lose lah ya Jadi Kalian bisa serang terus Jadi untuk Cara yang pertama Kalau kalian melawan hero-hero purify Atau 1-1 Kalian gak usah peduli setan Kalian pukul aja guys Jadi kalian pukul terus Nah pukul terus Gak usah tekan ulti Kalian mau skill 2 Terserah gitu guys ya Kalian pukul aja terus Kalaupun dia purify Kalian pukul aja Gitu guys Ya memang teamnya kalian akan berkurang Begitu dia purify Tapi pokoknya pukul aja Ya Jangan sampe kalian Keduluan ulti ketika Stacknya 0 Ya Nah Kalau stacknya 4 Nah Kalau kalian stacknya 0 Misalnya dia purify Terus kalian ulti gitu Kalian bakal rugi Karena gaya Animasi ultinya tuh lama banget Kalian bakal rugi 2 hit 3 hit gitu guys Ya mending kalian gak usah ulti ya Mending kalian pukul aja terus ya Atau kalau dia purify Baru kalian skill 2 Jadi kalian pukul-pukul Skill 1 ya Dia purify Langsung kalian skill 2 Set Terus kalian dapet 1 hit Langsung ulti Ya Jadi contoh nih Kalian pukul-pukul-pukul Dia purify Stacknya hilang Langsung kalian skill 2 1 hit lagi Ulti Nah Itu guys Bisa kayak gitu Itu Ya caranya yang pertama Untuk cara kedua Kalian ya ini gambling Ini pure gambling guys Pure gambling Untuk cara kedua Kalian cepet-cepet ulti Sebelum dia purify Nah Jadi kalau Tips yang kedua ini Biasanya sih Gak usah nunggu stack 3 guys Soalnya musuh kalau udah stack 3 Pasti langsung takut Langsung tekan purify Jadi waktu udah stack 2 ini Langsung aja ulti Terus dia Kayak Takut kan dia purify Padahal ulti kita udah masuk Demiknya Baru kalian pukulin lagi Skill 2 Itu bakalan menang kalian Kalian guys ya Mungkin bahasanya sih Membingungkan atau terlalu cepet Kalian bisa ulangi pelan-pelan Kalian bisa ulangi pelan-pelan Tapi ini sangat membantu Jadi gitu guys Kalian Waktu dia purify Dia udah kena Demik ultinya duluan Jadi 2 stack Atau 1 stack Bahkan Kalian ulti aja Nah dia gugup Dia purify Lalu kalian hajar lagi Gitu guys ya Untuk cara Melawan hero-hero purify Nah Untuk tadi Yang aku jelaskan Untuk melawan 1-1 Itu caranya sama Kayak yang tadi Untuk melawan 1-1 Kalian susah Karena dia bakalan Lebih agresif ya Skill 1 Inspire itu guys ya Kalian lawan-lawan tuh Pake cara tadi Kalian deketin Nah Kalian serang Kalian mundur Lawan-lawan kayak gitu guys Bisa guys Jadi Pake cara tadi ya Kalian serang Terus kalian mundur Serang Mundur Gitu guys Kalo dia maju Kalian mundur dulu Sambil nyerang Jadi kan dia Lawan-lawan tuh Biasanya skill 1 Itu ya Kalian harus Menter-menter Ngindarin skill 1-nya Dan Stacknya Weaknessnya dia Kalian sambil mundur Kalian sambil nyerang Sambil skill 1 bisa Ya Kalo usahakan Kalian jangan skill 2 Kalo kalian skill 2 Itu kan kalian Mendegati 1-1-nya Terus dia Bakalan purify Terus kalian dipecahin Stacknya Kalah kalian Jadi kalo lawan-lawan Gak usah skill 2 Kalian sambil mundur Mundur Skill 1 gitu aja guys Oke Jadi gitu guys Untuk tips Rahasia bermain Brody Di video kali ini Terima kasih telah menonton guys Ya Buat kalian yang mau request Hero-hero berikutnya Langsung aja tulis di kolom komentar Oke Terima kasih guys Setelah menonton See you on next video Bye-bye Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax